Gambarnya juga, berhenti-perhenti. Dipandu sih ya? Aku tak ngambil. Gojek, GoFood, dateng. Yes, sponsor Baika Ardo. Nih makan siang ini nih. Masih nyosong, gimanaannya Mbak? Gimana Mel? Habernya gimana? Alhamdulillah sehat, dari lahir sampai batin. Jadi jasmani sampai berhani. Lagi di mana nih kah? Di rumah apa di mana? Enggak, lagi di toko, lagi di toko. Kuliahnya gimana, Kak? Di rumah, El. Alhamdulillah lancar, tinggal nungguin keputusan-keputusan. Langsung mulai, udah siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke, terima kasih ya kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di diskusi kali ini. Untuk diskusi kali ini kita ngobrol asik bareng saka milenial dari Warda Jateng yang akan dipandu oleh Kak Ardo nanti. Kayak pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran Pramuka Penegas dan Bandega di era normal ini. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang harusnya kita maksimalkan di era pandemi ini. Saya perkenalkan saya di sini Meliano Ruhidayah sebagai moderator untuk membantu selanya diskusi pada siang hari ini. Saya sedikit cerita ya untuk kondisi di jelaskan sendiri. Untuk jumlah pasien di COVID sudah mulai turun dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan di Warda sendiri, khususnya Pramuka, kegiatannya dialihkan menjadi kegiatan online. Yaitu kita berinisiatif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk online. Seperti live di Instagram bersama, diskusi lewat WA. Kemudian juga kemarin baru dilaksanakan rakor PKC dan PKR online. Untuk kegiatan online seperti ini, dari awal mungkin masih tahap penyesuaian. Tapi untuk kesini-kesini sudah mulai terbiasa dan sudah mulai maksimal untuk kegiatannya. Tetapi misalnya ada beberapa terkendala juga, terutama bagian daerah silatisat yang bagian-bagian masih susah sinyalnya. Jadi sinyalnya di daerah atas itu masih wikir. Kemudian untuk kegiatannya itu masih seperti teman-teman, mungkin di sini nanti Kak Ardo bisa memberikan sedikit gambaran. Gimana sih kegiatan-kegiatan yang harusnya kita maksimalkan di era COVID-19 ini. Halo Kak Ardo. Halo, halo, halo. Ini kalau masuk ke naras ini. Halo Kak. Ini udah live di Instagram lho? Yui. Bisa diulangin lagi. Ini macet. Gimana, Melok? Salah berokok, Kak? Salah. Diulangin Mbak Melika, tadi macet soalnya. Macet ya Mbak? Iya. Dimulai di mana nih? Menjelisannya yang tadi. Pengantar untuk Mas Ardo. Pak Melika, di era normal ini kan, semua kegiatan dialihkan menjadi kegiatan online. Semua kegiatan, bahkan ada beberapa teman-teman kita yang dibatalkan dan dialihkan menjadi online. Nah, ini kan semua kegiatan dialihkan menjadi online. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang kita inisiatif sendiri sebagai pengisi kegiatan kita, yaitu kegiatan live Instagram dan kegiatan diskusi lewat WhatsApp sebagai wajah pembinaan juga kepada penekas dan panegak. Nah, di sini harapannya itu Kak Ardo bisa memberikan kegiatan kegiatan agar kita dapat lebih memaksimalkan media sosial di era pandemi ini, Kak. Langsung aku jawab. Oke, terima kasih. Harusnya sih tadi, gak usah serius-serius. Ini tuh kayak kita misalnya pengen ngumpul itu loh, ngumpul. Harusnya kan bisa ketemu tatap muka kan. Ini kebetulan daring ya kita nyantai-nyantai aja, gak usah yang resmi-resmi gitu. Ini mau tak perkenalkan, ini ada dua yang tak culik. Namanya Kak Andi, Sinyol, dan Kak Dikdayani, Danugraha ini kan dari Dikadil. Jadi sebenarnya, sudah bukan saatnya lagi saya ngomong banyak, karena saya sudah punya dua, ada tiga sebenarnya, tiga orang pilihan yang sudah kemarin ikut TOT untuk literasi digital. Pesertanya seluruh Indonesia dan Jawa Tengah. Diwakili ada tiga orang dari Dikadil. Namanya Kak Andi, Sinyol, Kak Dikday, dan Kak Firda. Nah ini ada dua orang nih yang bergabung di sini nih. Harusnya, mereka bisa membantu menjawab keresahan teman-teman itu tadi. Bagaimana sih untuk bisa memanfaatkan sosial media untuk media literasi di masa pandemi saat ini. Waktu dan tempat ini saya persilahkan loh. Kak Sinyol sebelum jam 2. Kak Dikday sebelum jam 2. Oh kalau Kak Dikday sampai sore, gak apa-apa. Kak Sinyol dulu nih yang keburu jam 2 nih. Oh langsung dijawab, Kak Sinyol ya? Iya lah. Sia-sia, sudah ikut TOT, maksudnya gak bisa. Ini nyampein tentang apa? Nah mungkin bisa optimalisasi media sosial di RANU Normal Mika. Oke, kalau optimalisasi ya, media sosial yang sudah dimiliki, yang sudah dimiliki ya Dewan Kerja, dioptimalkan penggunaannya, baik untuk live mungkin, nanti Instagram, terus nanti dilingkan ke YouTube, lalu webnya, web yang sudah diberikan, untuk bisa diolah, biar bisa digunakan oleh Dewan Kerja Cabang Cilacap. Jadi teman-teman TDI di sana juga. Malah Pak. Mbak Selesa. Nanggapi Kak Sinyol ya, kayaknya lagi sih. Nah, teman-teman, peran teman-teman sendiri, kalau kita nanti masa pandemi, ngapain aja sih, selain apa sih namanya, kayak ikut live Instagram, selama ini kan teman-teman, maksud saya itu sebagian besar mengadakan live Instagram, kalau saya pantau sendiri di social media, khususnya di Instagram. Nah, selain itu teman-teman bisa ngapain sih, selain Instagraman, yang memang, kalau Instagram sendiri kan kuotanya harus banyak, keluarnya banyak. teman-teman bisa kok membuat, ini di admin, membuat kayak, apa, media pembelajaran lain, seperti mungkin, ini ya, yang jarang ya, yang masih jarang, itu video edifasi, konten video edifasi itu, belum, belum ada di Jawa Tengah. Entah itu, apa ya, kayak TikTok, mungkin TikTok yang way dikasih ya, belum ada. Sejauh ini, kalau saya pantau, teman-teman malah, seringnya, talk show, talk show di live streaming, tapi, setelah live streaming itu, udah, udah selesai, nggak ada kayak, setelah live streaming, kita ngapain sih, cuma sekedar tahu, terus lupa, udah, nggak ada, nggak ada, apa namanya, nggak ada, feedback-nya lah, nggak ada, apa ya, kayak, bentuk, bentuk nyatanya. teman-teman, mungkin bisa lebih ke, kalau saya sih, lebih mendukung teman-teman, membuat konten edukasi, seperti, mungkin video, apa namanya, video edukasi masyarakat, tentang terkait dampak COVID, dan, apapun itu, terus, selain itu sih, salah satunya, ikut, programnya, Saka Millennial, bersama Jawan Kederajaan, Jawa Tengah, yaitu, mengajukan, apa namanya, mas Ardo, mengajukan, seperti, bantuan sosial, yang salah sasaran, di kanal, aduan Dewan Kerja Daerah, Jawa Tengah, itu udah ada linknya, nanti bisa, minta, teman-teman, dari Dewan Kerja, Capang, Gilacap, kemarin kan juga, pas, rakor kemarin, sudah ada laporan, katanya, sudah, sosialitas, kepada Dewan Kerja Ranting, dan, hidup ya, kalau nggak salah, sama Kak Nina, itu bisa ditindak lanjuti, teman-teman, kalau memang udah mepet nih, itu kan bisa disambi, apa ya teman-teman, bisa di, nggak harus mengumpulkan waktu yang banyak, dan kuota yang berapa giga pun, tapi kan bisa cuma, apa ya, bermodal, bijak-bijak sama, teman, saudara, dan masyarakat di sekitar, terutama sih, tetangga ya, mungkin kan banyaknya, bantuan sosialnya, disalahgunakan, atau di, apa ya namanya, kayak, bohong-bohongan, seperti itu, nah, teman-teman bisa menjadi, agen perantara, masyarakat, provinsi, untuk, turun, langsung, mengadukan, ketidakbenaran, yang ada di, lingkungan teman-teman, selain itu, selain kanal aduan itu, seperti Dewan Kerja, Dewan Kerja, Dewan Kerja daerah nih, membuat, seperti, konten edukasi podcast, nah, podcast ini, kalau Dewan Kerja daerah, seminggu sekali, sebenarnya, dan itu rolling, jadi, 17 Dewan Kerja itu, harus, apa namanya, show up, harus kelihatan, di, harus ikut, serta, dalam podcast ini, jadi, ini juga melatih mental teman-teman sih, biar nggak boring, biar pede, tampil di, apa namanya, di publik, kalau misalnya, disuruh, bikin konten video edukasi, atau streaming, kan pasti, ada teman-teman, aku malu, aku tuh, jelek, atau apa itu, tapi kan, kalau podcast kan, hanya suara nih, dan itu juga bisa dipilter, kalau suara, jadi, teman-teman nggak, perlu takut untuk, apa namanya, wajahnya kelihatan, atau, apa seperti, suaranya kurang cocok lah, atau apa, karena itu bisa dimanipulasi, banyak sekali, kalau podcast, bisa diedit, bisa di, filternya suaranya, terus, apa namanya, udah ada text, gitu, jadi nggak harus, rest streamingnya harus, spontan, takut, kalau, tapi kalau di podcast, kita udah bisa, manisulasi itu, itu cocok banget sih, dan selama ini, kalau aku lihat, di media sosial, teman-teman Pramuka itu, baru Dewan Kerja Daerah Jawa Tengang, terus ada, sempat ada di, akun Instagramnya, Pramuka Jateng, itu juga ada, tapi cuma, beberapa, dan pembahasannya, belum kompleks, belum ada yang menjurus, ini loh Pramuka, dan relevan sama, ya sama kebutuhan, Pramuka gitu, terus selain, konten edukasi video, podcast, suara, sama membantu pemerintah, ada juga mungkin, webinar, nah, ini juga dilakukan teman-teman sih, kalau di daerah sendiri, ada seperti Saka Millennial, besok kan ada gelar ajang nih, dan itu diselenggarakan secara nasional, bukan hanya untuk Saka Millennial, kuadrat gelar Jawa Tengang saja, nah, kalau di dalam kerja daerah sendiri, itu, tanggal 19 besok, ada pelatihan kewirausahaan, nanti via Zoom, dan last streaming, terus, ada LPK, latihan pengembangan kepemimpinan, nanti sih, kalau ini pesertanya dari Dewan Kegaya Catang ya, terus, dan paling terbesar nih, dan pertama di dunia, bahkan adalah Rayuna Nasional Online, nah, kayak gitu tuh, sebenarnya, ini kemarin baru di-blending sih, sama teman-teman, sama Mas Ardo juga, baru dibocorkan, kalau ada Rayuna Online, ini pertama, dan mungkin, apa ya, tapi secara di media sosial kami, di Dewan Kerja Dera Jawa Tengang, itu belum nge-blending, kenapa? karena memang, belum lah, belum saatnya, nanti kita urut brandingnya, ini juga, untuk, apa ya, announcement buat teman-teman pertama, biar antisipasi, entah itu klota, entah itu apa, tapi, kemarin, ketika kita rakor sama Kak Hiru, Pak Kak Humas, itu kita, sebenarnya pengennya, teman-teman DKJ itu, kayak antisipasi kendala gitu loh, soalnya kan, di Rayuna Online ini, yang bekerja banyak, itu DKJ-nya, bukan, bukan pesertanya, atau DKJ-nya, tapi DKJ-nya, karena, DKJ yang, yang langsung, memegang pesertanya gitu, bukan itu, kan, ini kemah, kemah sih, tapi, kemahnya di rumah aja gitu, entah itu terserah, DKJ-nya banyak sih, nanti bisa jelaskan, tentang petunjuk teknis, tapi, untuk secara umum, yang akan reput ini, adalah DKJ-nya, sebenarnya kemarin, saya juga menyampaikan, gimana curhatan, DKJ-nya terkait konsep, gambaran konsep seperti ini, tapi ternyata, teman-teman masih, mungkin tanggapannya kayak, oh kita hanya mengkoordinasi, ya mengkoordinasi, tapi, lebih, apa ya namanya, ya lebih banyak lah, karena, langsung, dengan peserta seperti ini, mungkin untuk konten-konten lainnya, ya, apa ya, kayak gini lah, sharing-sharing, sharing, untuk caring, bersama teman-teman, teman-teman, dan, 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 saya harap itu, konten-konten yang sudah dibuat teman-teman itu, tidak hanya sekedar sebuah konten gitu loh, minimal itu ada manfaat, nyata, tidak hanya sekedar, oh ya, saya mudeng, tapi setelah itu, saya blank, saya bilang, enggak tahu apa itu tadi, lupa, enggak, tapi, benar-benar ada, kalau mungkin, malah di, bukukan, ya, enggak mungkin, tapi kayak, apa ya, yang memang, ini ada manfaat untuk teman-teman semua, tidak hanya teman-teman, yang ikut diskusi saja, seperti itu Kak Melia, mungkin ada tanggapan dari Mas Ardo, atau, Kak Sinyol, Kak Sinyol lah, waktu dah tepat, sudah disampaikan semua, sama Kak Diga, sudah memakai semuanya, kan kemarin Kak Sinyol sudah, sesi episode pertama podcast ya Kak? iya, sudah dua episode kemarin, nah, sering dong Kak Sinyol ini juga, apa ya namanya, salah satu, artisnya, Dewan Kerja Daerah nih, bukan, bukan, buat adik-adik, bukan artis, kalau aku artis, ya, paling ini sih, kalau mau buat, eh ini, tadi belum selesai ditanyakan, apa nih, mau cari ngomong, coba Kak Diga tadi diselesai dulu, kan, apa ya, mungkin terkait, apa ya, kayak teknik-teknik itu, mungkin Kak, gimana, oke, kalau dari teknik, ini, saya ngomongnya, untuk podcast ya, podcast sama, podcast yang di, di, di aplikasi podcast, atau, YouTube, karena, podcast yang sudah disiarkan, di aplikasi podcast, nanti kita akan up lagi juga di YouTube, nah, gimana sih teknisnya, mungkin, teman-teman sebelum record, cari bahan dulu, cari bahan, terus disusun, menjadi sebuah kalimat, disusun, jadi, saat nanti kita ngomong, kita sudah tertata, apa sih yang nanti kita omongin, diksinya seperti apa, pilihan katanya seperti apa, itu nanti akan lebih tertata, kalau Kak, Kak sudah, sudah menata, sebelumnya, lewat teks, gitu, jadi, paragraf pertama, pembicaraan pertama, itu apa yang akan disampaikan, kemudian isinya, pokok, pokok kembahasannya apa, terus penutupannya, karena, pembukaan dan penutupan itu juga, mempengaruhi untuk konten kita, gitu, jadi, orang akan, orang akan ingat, saat pembukaan, baru aja di-style pembukaannya, oh, ini podcastnya Dekaca Cilacap, gitu, oh, ini YouTube channelnya, Dekaca Cilacap, gitu, jadi, punya identitas, gitu, punya identitas yang tetap, sehingga bisa dikenal oleh orang-orang yang mendengarkan, meskipun, nggak melihat, nggak melihat screennya, misal, nggak melihat, nggak melihat judulnya aja, udah paham, oh, iya, ini podcastnya Dekaca Cilacap, gitu, seperti itu, terus, recordnya, kalau, kalau misal, kalau misal, tidak memiliki media yang memumpuni, seperti, misalnya, kayak mixer, atau mic, yang bisa, mempercantik, atau menciamikan suara, gitu, bisa dengan, ini, bisa dengan, kalau record, mungkin di, jam-jam yang, tidak rame, atau ketika malam hari, misalnya, kalaupun memang, diharuskan sekali, untuk record siang hari, mungkin, pilih ruangan, yang sekiranya, tidak terlalu noise, tidak terlalu bising, terus, saat saya kuliah, saya kan juga, anak komunikasi broadcast, ya, jadi, saya juga mendapatkan ilmu, yang, tidak didapatkan, di perkuliahan formal, jadi, misal, kakak-kakak, speaker, handphone, atau speaker, laptopnya, tidak, tidak terlalu jernih, itu bisa diakalin, jadi, misal, pakai ini, pakai headset, kakak-kakak, menggunakan kain, atau busa, atau apapun, jadi, misal, kain, terus, digulung-gulung, di sini, saat nanti, untuk record, itu suaranya, akan lebih jernih, dan noise-nya, akan berkurang, itu, suatu ilmu, yang tidak didapatkan, di sekolahan formal, atau di buku manapun, ya, tapi, sangat, amat, efektif, untuk menyaring noise, yang masuk ke, ke ini, ke mic yang ini, jadi, kalau misalnya, medianya terbatas, tapi, saya percaya, Dk Cicilaca, punya media, yang sangat, amat, bagus, untuk record, podcast, atau kontennya, ya, tapi, karena, kebetulan, saya di rumah, sebetulnya, di Kwarda, ada mic yang bisa, record, suara bagus, tapi, karena saya di rumah, sedangkan konten, DkD harus tetap jalan, jadi, saya menggunakan ilmu itu, jadi, mic ini, saya gulung, pakai busa, atau pakai kain, jadi, noise-nya tidak terlalu masuk, gitu, terus, kemudian, setelah kita sudah record, kita, misalnya, kita potong-potong, kata-kata yang salah, atau kalimat yang, kalimat yang berulang-ulang, atau, kata-kata yang tidak diperlukan, diperlukan, silahkan di cut, atau, di edit terlebih dahulu, terus, betul, kata-kata di, di, di aplikasi podcast itu, sudah ada, filter suara, jadi, lebih, kayak, kayak kita foto, di filter, itu hasilnya lebih memuaskan, pun sama, ketika kita sudah, lama up di aplikasi podcast, sudah ada filternya, suaranya akan lebih lembut, akan lebih bagus, seperti itu, mungkin itu sih, kalau teknis ya, begitu, adik dah, ada lagi, mungkin, mungkin ada pertanyaan dulu, mana, kak Melia, tadi suara saya jelas ya, oke, mungkin ada yang lain, yang lembut sinyalnya Melia, mungkin, mungkin, dijelas, bagaimana, step atau tahapan, kemudian ada, yang berguna dalam, agar, tulisan kita itu, bisa sampai ke, hati pembaca gitu, kak, hati pendengar, masih saya, oh, berarti ini caption ya, kak, halo kak Melia, halo, jadi caption ya kak, halo, 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 Malia masih di sini, iya, tapi, koneksimu, tidak oke, Malia, bisa dijelasin, tadi, tentang apa, penulisan berarti, masuknya ke caption ya, atau mungkin, kanalnya artikel cerita, atau apa, narasi yang mau dibaca, di podcast itu loh, oh, iya, belum dijawab mas, oke, untuk ini, oke, halo, ya, eh, kok halo sih, emang tel, passwordnya, suara, suara sih jelas ya, oke, untuk, oke, untuk ini ya, apa namanya, tadi teksnya ya, biar menarik gimana sih, gitu, ya, iya kak, bener kak, oke, sebelumnya, mungkin bisa dibaca dulu bahannya, dari bahan, apa sih yang mau nanti disampaikan, jangan mengambil satu sumber, jadi misal kita mau membicarakan, tentang, kesehatan remaja, di masa pandemi misal, silahkan buka sumber-sumber, yang bukan hanya satu, dan, jangan pakai sumber yang, kurang bisa dipercaya, silahkan baca sumber-sumber yang bisa dipercaya, bacanya, juga jangan cuma satu sumber, baca dari beberapa sumber, kemudian di compare, jadi satu, bahasannya pertama, apa, bahasannya kedua, apa, ketiga, apa, nah lalu, bagaimana sih kak, biar kalimat kita menarik, ya itu, kita juga harus, apa namanya, sering-sering mendengarkan, misalnya seperti, tayangan pengetahuan, seperti, seperti, terus, apakah padunia, nah itu kan, dabernya kan, enak ya, kalau menyampaikan ya, kalimatnya tertata, diksinya, pemilihan katanya tepat, nah, sama seperti kita saat, mau mengendarai motor, mengendarai mobil, sepeda, harus, kita harus latihan dulu, kita harus tahu dasarnya dulu, biar kita bisa, menggunakannya, atau mengemudikannya dengan baik pun, sama seperti podcast, ataupun membuat konten, kalau pun kita mau, merangkai sebuah kata-kata, itu harus, tahu dulu diksinya, harus tahu, pemilihan kata, yang, kita tuh goalnya mau siapa sih, anak-anak kah, kita goalnya mau remaja kah, orang tua kah, atau kluster yang lain, kita harus tahu sasaran kita, kita nggak mungkin, menggunakan kata-kata orang dewasa, yang akan kita sampaikan, untuk anak SD, kan nggak mungkin, jadi kita harus tahu dulu, sasaran kita untuk siapa sih, jadi, pemilihan kata kita, juga harus tepat, terus misal, kita mau menyampaikan materi, untuk orang tua, tapi, pembawaan kita, kayak sesama teman, itu kayaknya kurang tepat, nah, makanya, kita harus tahu dulu, sasaran kita untuk siapa sih, audiens kita tuh siapa sih, gitu, jadi kita bisa menyesuaikan, bahasa audiens kita, kemudian, yaitu berlatih, 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 cari diksi, cari kosa-kata yang tepat, untuk digunakan, sebagai, bahan untuk menyampaikan, podcast, atau konten, di media sosial, sering baca-baca, koran online mungkin, atau, saat nanti kakak-kakak mencari sumber, pasti, sumber tulisannya, juga menggunakan kalimat, yang, tidak terlalu baku, tapi, enak untuk disampaikan, jadi, terus berlatih, cari diksi-diksi, yang pantas, yang, layak untuk didengarkan, tapi, tidak terlalu, kaku, gitu, kalau saya, kalau saya, saat merangkai kata-kata, untuk podcast, maupun konten, di Dewan Kerja, seperti itu, begitu kak Melia. Tambahan ya, tambahan, jadi, kalau teman-teman, bikin sebuah naskah, atau mungkin, apa ya, artikel, nih, teman, apa namanya, publik halayak, itu, pasti, nyarinya, khas, ciri khasnya, atau kalimat khasnya, teman-teman, tugasnya adalah, mencari, mungkin, sapaan khas, atau, kayak, prolog lah, prolog yang khas, untuk menyapa, publik halayak, pemirsa, gitu, jadi, biar, oh, ini berarti kontennya, benar-benar kontennya ini, nih, karena, awalnya, udah, udah khas ini, banget, terus, teman-teman, misalnya, membuat artikel, laskah, atau apa, itu, walaupun itu, sekedar opini, ini, atau, itu, itu, kayak, apa ya, harus, harus banget, nih, kayak, harus banget, ada dasarnya, itu penting banget, kalau nggak ada dasar, itu kayak, apa sih, cuma, kayak, dikiranya itu hoax, apa-apa, nah, teman-teman itu harus menyelitkan sebuah dasar, misalnya, membahas tentang opini terkait, cukran, nomor sekian, nih, teman-teman harus, menjelaskan, bahwa, ini ada dasar dari ini, jangan hanya, sekedar opini, opini, saja, tapi harus tetap, ada dasarnya, walaupun itu, sekedar, curhatan, gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin ada tips nih, Kak, terkait, konten-konten yang menarik untuk, Dewan Kerja gitu, Kak. Pemilihan konten yang menarik, gitu, lebih ke situ. Sebelum ada customer, ke sini, saya mau nisih menjawab dulu. Ya, jadi, kalau konten Dewan Kerja, pastinya, yang pertama, yang sangat amat harus diperhatikan, adalah sesuai dengan, etika, etitudenya Dewan Kerja, sesuai dengan PPDK 005, jangan sampai melenseng dari itu, karena itu adalah, dasar kita, untuk dapat, berkegiatan, menjalankan rada organisasi, seperti itu. Kemudian, kalau Dewan Kerja, itu kan, TD ya, pendegak dan pendega, jadi, silahkan cari konten yang, sedang hangat, dibicarakan oleh, anak-anak usia, 16 sampai 25 tahun, itu apa sih, seperti itu. Kalau saya, terus, juga, saat nanti, membuat konten, juga diperhatikan, apa namanya, pemilihan, tadi sudah disampai kemudian, katanya, terus, temanya juga, harus bisa, apa namanya, harus bisa pantas, untuk diplikasikan, jangan hanya sembarang, nge-vlog, sembarang nyari konten, tapi ternyata, isinya zonk, dan tidak memberikan manfaat, yang, semestinya, untuk TD, seperti itu. Oke, Kak. Enak kan? Udah lengkap semua kan? Bingung, mau nanya apa lagi? Makanya, bikin santai aja, kayak kita lagi, ngonong-ngong itu, ngobrol. Dari tadi juga, aku, santai sambil, ngelayanin customer. Masalah 10 ribu, berapa? 12. 12. Azif ya mas, lambarnya cuma, apa namanya, mantuk-mantuk, tapi bisa, oh iya, konangan ya. Mungkin bisa diceritakan lagi apa ya, Kak, kemarin kan, sempat ikut yang, pelatihan yang, masional, yang tadi disampaikan oleh Kak Ardi. Ardo. Ardo, Kak Ardo, nah iya, itu kasih nyol, Kak Dikda kan sempat ikut, kegiatan tersebut, sebagai wakil dari Jawa Tangan. Mungkin bisa diceritakan Kak, mana, malamanya, harusnya, yang bisa di dapet, kemudian, kita bisa di dapet, kita bisa di dapet apa, biar kita sering-sering bersama di sini Kak. Oke, kalau kemarin ya, eh Dikda, ini aku duluan gak apa? Iya, duluan-dulu. Aku selalu menyesak-nyesak, karena mumpung lagi, tapi, jadi, kalau kemarin, saat pelatihan, pelatihan namanya ya, enggak, enggak pelatihan juga sih, training. pelatihan. 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 Itu siapa? Aku ada Kak Atiko. Ada Kak Atiko. Tadi ya. Ada Kak Atiko. Oke. Kalau kemarin kita mendapatkan, uh, banyak, sangat amat banyak, ilmu tentang dunia, dunia maya. tentang hoax terutama, kemarin, tentang gimana sih cara kita menangkal hoax, gimana sih cara kita melaporkan, mereport, postingan-postingan yang sekiranya itu tidak pantas, gitu. Terus, gimana sih alurnya, alurnya untuk melaporkan, kiriman-kiriman yang tidak pantas untuk dipublikasikan, gitu. Di WA, di Facebook, di Instagram, di semua media sosial, itu kemarin, ada pembicaranya masing-masing. Dan memang mereka-mereka yang sudah expert di bidangnya, gitu. Jadi, apa namanya, ilmu yang disampaikan, terserap dengan sempurna, gitu. Ada hoax, terus, apa namanya, penjagaan data privasi, kita harus, kita harus seperti apa sih, dengan data privasi kita dan orang lain, seperti itu. Kemarin itu, garis besarnya ya, garis besar materinya kemarin yang didapatkan sih, seperti itu. Mungkin dari kejadian. Ada tesnya nggak? Oh, ada, ada tesnya. Ada tesnya, ada sertifikatnya. Jadi, sertifikat yang kita dapatkan itu, benar-benar dari hasil kita tes. Jadi, kita tes, kita ikut, langsung keluar hasilnya. gitu. Soal-soalnya pun nggak receh ya, soal-soalnya pun sangat berbobot, tentang, oh lah, tepuk tangan untuk ke Arda dan kawan-kawan, terima kasih sudah memberikan saya, Mbak Firda, sama Dikda, apa, pengalaman untuk mengimuti TOT yang luar biasa, dengan materi yang sangat amat luar biasa juga. Yang tega-tega. Ada, ada. Boong kalau saya bilang nggak ya. cantik-cantik, ganteng-ganteng, pintar-pintar. Semoga saya menular. Semoga menular ke saya, amin. Ini Roma Doni Hehe, itu keluar masuk-keluar masuk terus ya. Intinya pelatihan kemarin itu tentang menjaga privasi, menjaga privasi di dunia digital. Dan semua materi-materi itu berserta pematerinya bisa teman-teman dapatkan di Jelat Ajang Saka Millennial Portet Daerah Jawa Tengah besok Agustus, satu minggu sebelum. Berarti kita bisa dapat materinya di situ ya, Kak? Harus ikut, bisa. Harus ikut, harus join dari pertama sampai akhir biar nggak ada yang ketinggalan. Itu seharusnya. Oke, oke. Besok suamin. Kemudian tadi kan Kak Sinyol berbicara tentang data privasi. Kalau sekarang kan data privasi yang kita tahu ya, kita harus sangat menjaga data privasi. Tetapi ada beberapa pihak yang menyalahgunakan data privasi kita untuk disyalahgunakan untuk yang tidak-tidak lah. Nah, itu kayak apa sih ya? Sebagai bentuk penjagaan diri saja mungkin bagaimana kakak baiknya. Oke, kalau untuk data privasi, misal ya, kita email. Email aja sekarang sudah disediakan fasilitas oleh Google keamanan dua langkah. Jadi, apa namanya, email kita, kalau saat kita mau login, itu pasti ada verifikasi persetujuan. Nanti dari Google tuh ngirimin pesan ke kita, ini kamu atau bukan? Ini kamu mau login ke perangkat ini? Dibolehin atau enggak? Nah, sekarang Google sudah menyediakan fasilitas itu untuk para penggunanya. Jadi, terus kalau WA, WA pun sama. WA juga sekarang sudah ada keamanan verifikasi dua langkah. Saat kita mau masuk, kita pasti akan dimintai dimintai apa namanya, persetujuan. Ini ada atau bukan? Ini ada aktivitas di perangkat ini di jam sekian gitu. Mau setuju atau enggak? Nah, itu ada. Jadi, terus, apa namanya, misal, kita biasanya kan kalau kita masuk ke suatu platform gitu, terus kita suruh memasukkan kayak data diri yang semestinya tidak dimasukkan. Nah, itu harus hati-hati. Yang seperti-seperti itu tuh, saya lupa istilahnya apa, Kak Ardu bisa diingatkan. Apa sih, yang link masuk suruh ngisi itu, apa ya Kak Ardu ya, namanya. Itu dua langkah verifikasi. Bukan, bukan. Yang kalau kita membuka link, link A, saat kita klik download, misal download, terus keluar link yang tidak semestinya keluar gitu. Hiperlink? Hiperlink itu nyambung link, pising. Apa sih? Pising ya, benar. Keren. Gak sia-sia ya, kalian. Oh, aku gak malu untuk sekalian. Tidaklah, tidak malu lah. pising lah, pising gitu. Jadi, hati-hati saat buka, hati-hati saat buka ini, buka, buka apa namanya tadi, link, buka internet. Biasanya, anak-anak jaman sekarang ini ya, anak-anak jaman sekarang kan suka banget tuh nonton, nonton film online, streaming, nonton drako, nonton drama Thailand, drama Korea gitu. Nah, misal, kalian pingin download, ini kejadian, kejadian, apa namanya, ribadi. Saya share, biar kalian jangan sampai kayak gini. Kalau misal nih, saya kan pingin nonton film nih, terus pingin di-download. Kalau kita klik download, itu biasanya nanti ada di new tab, di tab baru, itu ngebuka link iklan. Terus biasanya kan, terus biasanya kan, apa namanya, ini ya, biasanya kan, apa namanya, ada ini, ada, apa namanya, ada new tab, ada link yang dikebuka di tab berikutnya. Biasanya ada tulisan download, download for apa, download apa. Nah, kalau kita klik, itu nanti pasti mau minta data kita. Nah, itu secara tidak langsung, itu bisa, bisa, apa namanya, bisa mengambil data yang ada di perangkat kalian. Jadi, kalau misal ada link-link yang, saya mestinya, link-link yang kayak gitu, jangan sampai di-klik atau jangan sampai ngisi data diri. Itu hati-hati. Itu namanya pe-bising, itu namanya pe-bising. Link yang muncul ketika kita mau nge-klik apa, munculnya apa, gitu. Terus misal, misal gini, ada, ada ini data, apa namanya, misalnya dapat kuota gratis dari Indosat, gitu. Tapi linknya, http, Indosat, Indonesia, gratis kuota.com, misal. Nah, itu jangan sampai di-klik. itu namanya, itu link-link yang bahaya, bisa mengambil data-data di perangkat kita, gitu. Mungkin Kak Dikda, ada tambahan, barangkali saya ada yang salah, penjelasan. Halo? Kak Dikda, keluar, ini barusan masuk lagi. Kak Ardu, jangan menyesal mengikutan saya pelatihan, oke? Ini banyak yang pengen join nih, gak apa-apa ya, dari luar jelajah pengen join. Kak Dikda belum masuk lagi nih ya? Iya. Sudah, sudah. Sudah ya? Tadi ya ditelepon. Oh, ada telepon. Tadi lagi ditelepon. Jadi, gimana? Kak Meli ya? banyak yang jawabannya dari kakak-kakak. Saya emang ngomit aja. Ada pertanyaan mungkin dari yang lain itu? Dari teman-teman yang sudah bergabung? Kali, Kak Meli ya? Halo? Halo, Kak. Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak yang join yang lainnya itu mungkin ada pertanyaan atau mungkin apa gitu. Kita join, tapi saya memisah tempat ini, Kak. Berhubung sinyalnya bagus-sinyal di luar sanggar, jadi saya keluar. Yang itu loh, yang sudah join di Zoom ini kan banyak itu. Mereka kalau siapa-siapa mau bertanya, boleh loh. Oh ya, Kak. Tadi kan Kak Ardo bilang tadi banyak yang minta gabung ya dari Hilacap ya? Gak apa-apa. Dari luar Hilacap. Oh, dari luar. Kita juga mengajak teman-teman dari TKR dan TDI Hilacap untuk bergabung dengan Zoom ini juga gitu, Kak. Iya, gak apa-apa. Sepanjang masih 100. Belum sampai 100. Karena kuotanya 100. Oh, kuota 100 orang. Iya. Harus di-upgrade tuh Kak Ardo Zoom-nya hampir 5.000. Besok dong. Jadi kan yang nonton aku 5.000 orang, bukan cuma 100. Enak dong kamu sekali webinar langsung selesai tugasmu setahun. Ini enak aja. Oh, ini buat RTL-nya Mbak Sinyal semua. Itu ya, Kak? Ya, ketahuan. Tahan, Tahan. Dah, sekalian dah. Loh, gak apa-apa. Sambil menyelesaikan RTL, sambil berbagi ilmu. Kan ibadah. Iya. Boleh kan alesannya kayak gitu. Mau membahas sedikit tentang berita waksin, Kak? Oke. Kalau berita waksin, kebanyakan itu membuat kerusuhan ya. Kerusuhan di masyarakat, dibuat oleh orang-orang yang tidak suka atau tidak itu dengan pihak yang lain. Nah, itu pastinya kan ada nih. Menurut Timelia, tidak apa? Tidak apa ya. Tidak menyukai salah satu pihak untuk kontroversi gitu. Nah, pastinya kan ada nih ciri-ciri atau karakteristik berita waksinnya. Menurut Mbak Sinyol dan Mbak Dikdaini, apa sih yang baru pertama lihat ini, wah ini pasti berita waksinnya gitu. Kan ada karakteristik atau ciri-ciri tersendiri dari berita waksin, Kak? Bagaimana, Kak? soalnya ya dijelaskan ya tidak itu masih banyak-banyak berita waksin yang masih tersebar tetapi tidak disarin dulu oleh pengguna-pengguna media sosial gitu, Kak. Mbak Sinyol dulu sih, jawab. Oh, aku lagi. Oke. Kalau saya ya, dari hasil TOT kemarin, tapi nggak sepenuh, nggak saya hafal ini satu, cuman dari yang kemarin itu, kalau berita wak ya, ciri-cirinya adalah yang pertama, itu tuh pakai kata-kata yang banyak, apa sih namanya ya, menarik, apa sih, persuasif, kalimat persuasif. Banyak kalimat persuasifnya, kayak kalimat untuk mengajak gitu, mengajak untuk mempercayai berita itu. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan kecemasan. Banyak berita hoak yang, kayak kemarin nih, Corona nih, rapid test menimbulkan, rapid test bisa menularkan COVID. Nah, itu tuh disebarkan ke seluruhnya. Terus mengandung, kayak kalimat-kalimat, banyak kalimat negatifnya. Kayak, banyak sekali berita-berita negatif yang gampang tersebar, tapi kalau berita positif tuh susah banget untuk disebarin. Orang tuh, orang Indonesia, saya nggak tahu ya, kenapa orang Indonesia kayak gini ya. Tapi orang Indonesia tuh seringnya kayak gitu. Mereka tuh lebih suka, lebih cenderung suka menyebarkan berita negatif dibanding berita positif. Terus, dari sumber yang tidak jelas, misalnya, Kompas, harusnya kan kalau, kalau apa namanya, kalau link yang, link yang, apa namanya, formal, eh formal, apa legal kan, kompas.com. Nah, ini ditambahin, kompas, kompas berita covid.com, misal. Nah, itu, udah tentu kewak lah, gitu. Terus, apa namanya, cenderung menyerang, cenderung, apa namanya, berpihak kepada satu hal, terus, mencatut nama tokoh dan nama instasi, kayak gitu. biasanya, mereka biar bisa dipercaya, gimana sih, nah itu, menyangkut-nyangkutkan nama tokoh, nama tokoh yang dikenal masyarakat dengan baik, menyangkut-nyangkutkan nama instasi pemerintahan, biar orang-orang yang baca itu lebih dipercaya, gitu. Padahal, kalau berita memang itu berita betulan, tanpa mereka mencanungkan embel-embel instasi pemerintah, maupun tokoh-tokoh, tokoh-tokoh masyarakat, seharusnya, apa namanya, masyarakat bisa tahu itu. Kemudian, lebih cenderung, ada kalimat, share ke keluarga kalian, jangan sampai berhenti hanya di kalian saja, nah, itu, itu yang biasa, apa namanya, yang biasa, kata-kata yang sangat, sangat familiar dengan berita-berita hoax, gitu. Terus, apa namanya, manipulasi foto, beritanya apa, fotonya apa, beritanya kapan, fotonya kapan, misalnya berita, berita kebanjiran, ada orang, orang 15, hanyut, gitu. Padahal, itu foto di tahun kapan, beritanya sekarang, gitu. Itu biasanya berita-berita hoax. Terus, misal, kalau di WA, jadi, kalau misalnya di WA, ada pesan di forward, tanda panahnya ada dua, itu mencontohkan, berita itu sudah disebarkan lebih dari lima kali. Seperti itu. Biasanya, di WA sekarang ada seperti itu. Jadi, kalau misalnya, tanda panahnya udah dua kali, kalau itu pesan terusan, hati-hati itu, hati-hati hoax-nya. Saya tidak bilang semuanya hoax, tapi hati-hati. Itu menjerumus ke sana. Seperti itu. Seperti itu ya, Kak Arda kemarin, dia. Materinya ada dari, WhatsApp juga ya? Ada, WhatsApp, WhatsApp, Wih, keren. Dan, itu dari, ininya, dari apa kemarin sih? Miss Kathleen, Miss Catherine, apa Miss Kat, itu ya. Itu tuh, public, 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 ininya, public relation-nya WA, di Asia. Menyesal saya, saya nggak 600, tapi bisa menganggung apalah. Baiklah. Wonggo, Kadida nambahin. Masih banyak sih, teman saya nggak hafal, kalau nggak lihat, satu tanya kemarin, belum hafal, belum hafal. sebenarnya tuh intinya, kalau ada hoax, dia dibaca dulu, dicermati, dan dicek di website, yang, apa ya, website apa mas, yang digunakan, buat ngecek, hoax atau bukan, itu ada dari, nggak tahu. Aku ada, aku ada ininya nih, entah, tak bukain dulu. Bisa disini. Udah tak capture sih, semoga aja. Semoga masih tersimpan dengan baik. Jadi, websitenya, kamu bingung aja. Kamu bingung, apa sih, nungguin saya. Nunggu tuh nggak enak. Ini sih, siapa ya? Gimana nih? Dari websitenya siapa? Dari websitenya siapa? Kominfo ada kok, yang tentang Corona, kok situ. Itu pernah buka. Sama satu, yang kemarin direkomendasikan, pas layoutnya tuh ada. Apa? Mas Pindu? Nggak, bukan. Duk, pas. Ini juga ada adit loh, dari kota Semarang. Tapi dia di Kebumi. Nggak apa juga kok, ini dia? Salah orang, Kak. Oh, salah ya? Di sini ya berarti? Alah, Kak. Iya. Kak Ardu nih. Sukanya mengaku-ngaku mengenal seseorang. Wah, ini hati-hati nih, santau-holak nih, santau-holak. Karena karakter yang masih rasanya juga cenderung. Apa ya? Cepat menyimpulkan dari suatu judul sih, kalau saya lihat, jadi masyarakat kalau udah baca judul ya, mereka beristakulasi bahwa mereka mengetahui berita, isi-berita tersebut. Sampai membaca isinya sampai terakhir ya? Iya, betul-betul. Mas, ini Kulaikah Anjani dari Silaserni, mas. Mohon untuk diri. Udah kan ada Teguh Santo Strong. Iya, itu teman saya, mas. Iya. Namanya aneh ya? Santo Strong itu berarti Santo Kuat. Iya. 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 Makanya ini budayakan literasi agar minat baca Indonesia itu naik, jangan ya asli ya, Kak. Gitu-segitu terus. Budayakan membaca. Terus dapat apa aja nih, Kak Diga sama Kak Sinyol? Coba dong dilis. Saya enggak bawa ininya, enggak bawa sama yang makan siang dilis juga, enggak? Iya dong. Sama pesan makan siangnya. Kopinya, kopinya juga, kan? Iya, iya. Saya enggak bawa barangnya, cuman kalau Diga di rumah, Diga di rumah barang-barangnya bisa nunjukin. Jadi kalau barang ya, kalau barang itu dapetinnya. Dapetnya itu satu kaos. Kaos. Terus, apa namanya? Buku. Buku yang tulisannya semuanya bahasa Inggris. Jadi bisa meluaskan pengetahuan tentang bahasa Inggris. Walaupun saya dikit-dikit kadang cari di Google Translate dinartingnya apa. Terus, dapat masker. Nah, itu bukunya digda megang ya. Ya, itu bukunya, bukunya dapat itu semuanya bahasa Inggris. Dapat makan siang, senilai seratus ribu per hari. Kalau dua hari berarti dua ratus ribu. Dapat juga pulsa seratus ribu. gitu. Itu dapatnya. Dan manfaat yang banyak. Eh, itu pelatihannya online, Kak? Online di rumah masing-masing, kok. Sertifikatnya mana, Dig? Belum, belum. Nunggu RTL ya, Mbak, sertifikatnya ya? Kayaknya iya sih. Apa, jangan-jangan ditahan Mas Art, jadi, itu juga bisa contoh sih buat konsep kegiatan online teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman TKC, untuk pengaturan teknis sama anggaran ya, yang dialihkan ke anggaran ke wotah. Gimana wujud nyatanya itu selain, apa namanya, selain laporan online kayak foto-foto, rotsow, kayak gitu. Kita juga nanti disuruh bikin buku sih, bikin buku bersama. Ini buku itu bukan novel atau filosofi ya, tapi buku laporan kegiatan ini dari ya kayak TOT kemarin, tapi ini Inggris semua kurang paham, mungkin bahasanya paham. Jadi besok itu kita selain rotsow itu, kegiatan event-event itu, kita juga nanti dikosnya udah bikin buku bersama. Bersama ICT What's, What's Up, Facebook sama komentar. Eh, Saka Millenial ada lukunya loh, gak disebut loh di acara loh. Oh iya, Saka Millenial. Superbis, Saka Millenial. Besok bikin sendiri aja, Mas, pas gelar aja. Bukunya itu isinya tentang perjalanan, kayak kumpulan clipping-clipping foto, mereka pernah melaksanakan literasi digital di mana aja, gitu. kemudian nih Kak, tadi kan, Mbak Sinyo ada yang mau disampaikan lagi gak mbak? Terkait. Aku lagi berusaha nyari link yang untuk ngecek berita hoax ya, tapi gak menjanjikan ketemu ini lagi, tak cari. Lupa. Lanjut aja deh loh, lanjut aja deh loh. Kak Millenial, Terkait, tadi mungkin dari saran Mbak Sinyo, saran Mbak Diknya itu kegiatannya, bentuk-bentuk kegiatannya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang terus dilangsung ke masyarakat itu bentuk kegiatannya itu yang pantas dan yang harusnya dilakukan di era pandemi COVID ini itu seperti apa. Jadi kami kan sudah ada kayak kemarin ikut serta dalam pengecekan suhu di perbatasan-perbatasan jelaca, kemudian ada penyemprotan di kesehatan, itu kemudian untuk mungkin ada kegiatan-kegiatan kecil yang membawa pengaruh besar kepada masyarakat dan itu kita langsung yang lakuin di kegiatan itu. Itu gimana, Kak? Aku nih Mbak Sinyo. Iya Mbak. Aku Mbak Diknya. Aku dulu ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ini juga kita udah mencoba mengedukasi teman-teman lewat podcast episode pertama, kita jujurnya itu Peran Pramuka di tengah pandemi. Di situ tuh dijelaskan hasil kajian kami bersama, sebenarnya ini juga menanggapi fenomena teman-teman yang kurut aktif, langsung terjun di lapangan dengan bagi-bagi insanitizer, semprot disinfektan, sama jaga-jaga kayak gitu kan tidak sembarang orang kan, tapi teman-teman juga ada pasti teman-teman yang gemes banget pengen ikut tapi gak ada modal, gak ada modal dari segi pelatihan loh. Ini mungkin kalau teman-teman yang sudah pelatihan, monggo, karena sudah ada pikal dan juga pastinya sudah berkoordinasi sama aparat terkait. Tapi teman-teman yang gemes-gemesan ini hanya modal nekat, itu kan juga perlu di-edukasi. Nah, kita mengedukasi dengan juga membuatkan sebuah media wadah sebagai dia bisa ikut turun aktif, yaitu dengan adanya kanal A2A. Selain itu, ya teman-teman mungkin sebagai akademisi yang ilmunya memang banyak nih bisa mengimplementasikan, mewujudkan ke dalam sebuah webinar talk show-talk show ini dan teman-teman yang yang pengennya rebahan tapi turun aktif bisa ikut kanal A2A. Terus dan teman-teman seperti Ubaloka dan lain-lainnya yang sudah memiliki bekal bisa ikut turun aktif di pos-pos dan berbagi detainan masker dan semprot disinfektan. Tapi yang paling utama sih tetap koordinasi itu penting sama yang lainnya. Apalagi kan ini pandemi kayaknya bukan makin merosot tapi malah meningkat ya jadi teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Aku ada telpon bentar ya aku lagi. oke kalau ini udah ketemu tapi web ya bentuknya ya jadi kalau untuk apa namanya di linknya itu ini 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 linknya ini turnback koak id nah kalau ini forum karena saya nge-linknya forumnya linknya ini nah disini juga ada ada dan masih banyak lain mending tanya langsung sama beliau yang sangat amat expert di bidang ini monggo eh ada kak Banyumurti kayaknya bisa menjawab semua pertanyaan ini belum saya bisa jawab langsung tak panggilin mentornya biar langsung dicek nanti biar muncul segeretika sih sertifikatnya karena sertifikatnya belum sampai selamat datang kak Banyumurti selamat selamat siang selamat siang selamat siang ketemu lagi sama kakaknya apa yang bisa dibanting jadi tadi ada yang belum terjawab pertanyaannya saya bingung mau jawabnya bukan bingung emang lupa jadi untuk mengecek berita hoak kak kemarin kan di TOT kan sudah disampaikan cara kita menyampaikan berita mencari ini hoak atau bukan sih itu belum bisa saya jawab bukan lupa sih sayangnya apa ya caranya sebuah informasi itu hoaks atau tidak ini tadi dicatat yang nulis itu ada apa dua situs yang bisa kita jadikan acuan untuk nyari fakta nyari hoaks jadi kita masukkan kata kunci atau terkait dengan informasi yang kita terima kita cari di dua situs itu turnbyhoaks.id sama cekfakta.com itu bisa bisa apa itu bisa bisa bantu kita yang kedua sebenarnya cara yang simple juga googling aja sebenarnya sih kalau misalnya kuncinya apa misalnya kata kuncinya apa misalnya kemarin terakhir rame itu BBM itu BBM presiden presiden ngasih BBM pokoknya itu kata kuncinya masukin ke googling aja itu kemudian kalau perlu tambah kata hoaks belakangnya misalnya tadi apa presiden beli BBM hoaks gitu ya itu biasanya sudah ada beberapa situs juga yang mencari fakta nah itu yang teks dalam bentuk teks yang kedua sebenarnya dalam bentuk gambar nah kalau dalam bentuk gambar itu sama sebenarnya cuman nanti ketika kita googling kita pakainya google image jadi kalau misalnya teman-teman pakai laptop ini gampang tak share screen aja mungkin asik luar biasa nah teman-teman silahkan jadi ini adalah kakak yang ini spesial ini ini spesial ini di TOT jadi langsung didatangkan masanya ya ini kalau misalnya teman-teman pakai laptop ini tinggal pilih image ya jadi google image ininya kemudian ada tombol search by image nah ini tinggal upload image misalnya yang kita dapat dari WA misalnya apa kita googling misalnya apa ya ini lah misalnya ini ya ini contoh aja contoh misalnya ini foto wali kota pemalang eh pekalongan nanti nah disini ada ketahuan tuh saya cuma masukin nama tapi udah kelihatan nih wali kota pekalongan masukin gambar masukin gambar aja ini udah dia bisa mendeteksi bahwa ini adalah wajah dari wali kota pekalongan nanti klik image disitu akan akan muncul beberapa gambar oh ya ini nih visual similar image jadi muncul beberapa gambar yang mirip dengan gambar yang kita upload nah kita cari biasanya kita track ini gambar mana aslinya saya kemarin terakhir baru nyariin apa ya kemarin tuh yang sempat rame tuh oh sempat saya diminta ini sama ibu saya ada foto 18 sebentar bayi apa bayi ini sekalian itu contoh ini ya sekalian saya mau ini yang video jadi bentar saya dapat ibu saya nanya ini bener apa enggak jadi ada wanita yang di dianggap sorry dianggap melahir apa melahirkan 17 anak kembar melahirkan 17 anak kembar dan apakah itu hoax apa bukan bentuknya video tapi sebenarnya mirip ini saya langsung screen capture deh ya untuk ininya supaya mungkin saya belum ini acara apa sih ngomong-ngomong acara ngobrol-ngobrol kak nah ini sorry oke balik lagi ke sini ini saya dapat video dari ibu saya tanya ada wanita melahirkan 17 anak kembar bener apa enggak videonya ini di sini nah ini apa saya capture jadi kalau video enggak bisa kita langsung cari tapi saya ambil kira-kira nih dari serangkaian gambarnya yang jadi kunci itu mana nah kalau ini kan ini nih gambarnya ada ada wanita di depan rentetan bayi ya kemudian nah ini lihat kita bisa lihat visual similar image ternyata banyak bener kan ini 17 nah ini ada nih yang ada yang menarik nih dari sini ada hoax or fact kita klik ini pertama itu disitunya 17 ya udah dihiri ternyata disini 11 bayi itu pun masih diperiksa hoax atau fact atau hoaxnya fact check bisa dilihat ini apa fotonya ada 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 sekelompok petugas medis di depannya ada 11 bayi baru lahir ya nah di ada ada captionnya ada Indian woman gave birth jadi ada orang perempuan India yang melahirkan 11 bayi ternyata ini origin story-nya bisa dilihat the photograph foto ini actually memperlihatkan kelahiran 11 bayi dari ibu yang berbeda-beda tanggal 11 November 2011 di surat India ya jadi memang ada 11 bayi tapi bukan 11 bayi kembar ya ini ada another versinya juga gitu ya ya jadi kesimpulannya adalah hoax jadi apa namanya ini menarik apa maksudnya ini salah satu salah satu cara nyarinya dan hoax ini berkembang ini tahun 2011 gitu ya muncul lagi di replikasi dari 11 tiba-tiba sekarang 18 bayi ya ini kalau apa namanya ini video yang saya dapat dari ibu sayanya saya coba pindahin ke sini ini kelihatan ya videonya ini videonya nih yang saya dapat dari ibu saya detik-detik lahirnya 17 anak kembar proses pelahirannya ada di akhir video ini aja udah gambarnya udah gabung-gabungin nih sebenarnya gambarnya gak related satu sama yang lain dia gabung-gabungin nah kayak gini dia gabungin lagi gabungin lagi proses persalinannya entah ngambil proses persalinan apa siapa dan kalau dihitung juga gak sampai 17 foto siapa lagi itu jadi kalau itu cara cara kalau apa namanya kalau bentuknya gambar atau video itu kita pakai google image nah google image image ini tapi kalau di handphone gak bisa dia gak bisa ini upload image jadi silahkan kalau di handphone teman-teman cari aja google di googling dulu ya bisa google eh sorry bukan google pokoknya image reverse kuncinya itu email image reverse nah ini jadi teman-teman masuknya ke sini bisa ke lapnol.org ini atau biasanya ada ini.com atau duplicecker contoh ini lapnol.org reverse image nah baru disini ada upload image kalau kalau enggak kalau di 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 hp itu gak ini gak bisa keluar sih gak bisa keluar untuk apa upload apa untuk gak bisa untuk upload image kalau di google di hp sama jadinya hasilnya seperti ini ada satu lagi kemarin saya baru dikasih tau juga yandex.com kalau di yandex.com di handphone silahkan teman-teman coba di handphone juga dia bisa upload image cuman dia ini buatan rusia jadi dia akan buat temukan bayra Eropa Timur lah bukan buatan jadi kadang-kadang nah ini yang dekat-dekat tuh lihat bahasanya itu jadi pakai bahasa sana informasi yang dia cari itu yang diprioritaskan pakai yang daerah situs-situs dari bahasa Eropa Timur jadi rada repot kita ini itu mungkin sedikit yes thank you gak banyak anggi nanggu jawab sinyal weh benar ada customer maaf ya jadi ini tadi kan sebenarnya acaranya itu kita ngobrol santai aja sama teman-teman di Cilacap ini teman-teman di Cilacap loh ini kak siap padahal kan kita punya 35 kamu bayangin ini baru Cilacap tadi pagi saya sama Kota Semarang ini sama Cilacap masih harus roadshow banyak nih yang gak mau kalah sama Cilacap siap siap gitu gak banyak oh mumpah ada gak banyak nih Melia mau nanya ya atau teman-teman di sini nih yang lainnya mau nanya ini Pak Cule pas lagi mau loh tiba-tiba langsung join aku juga kaget tadi wih lagi kosong mas Alia lagi bengong ada yang nanya gak nih Lia Alvia Pas Panca Ujang Roma Doni Melia Teguh Adik Tri Bimarsal Adit mau nanya nih kak ya terkait fenomena berita huwakan udahlah sudah menjadi tersebar luas kemana-mana kalau ada gak sih itu apa ya kayak tim tersendiri untuk menganalisis dan mengarasi kemudian melokir situs-situs yang menyebarkan berita huwakan dan kemudian eh dan kejahatan-kejahatan internet lainnya gitu kalau ada kan kenapa kenapa berita-berita huwakan itu masih bersebaran gimana-mana kalau pertanyaan kenapa kok masih ada kalau misalnya ada tim kok masih ada yang seperti itu kita bisa mengibaratkan maling ada gak sih yang nangkepin maling ada kan tapi kok maling masih ada nah itu yang apa analoginya jadi ada di di kominfo itu jadi gini di pertama oh sorry kita ngomongin hoax dulu ya hoax pertama untuk ngecek ini teman-teman yang ada di termbehoax.id sama cekfakta.com itu adalah teman-teman yang profesional kerjaannya nyariin informasi itu hoax atau bukan mengklarifikasi atau sebutnya fact checker mereka itu teman-teman yang terlihat hoax itu dari teman-teman masyarakat di Indonesia mereka itu fact checkernya ada beberapa orang yang setiap hari memang kerjaannya digaji untuk analisa informasi kalau cekfakta.com ini gabungan dengan beberapa media ada liputan enam kompas detik dan lain sebagainya jadi jurnalist jurnalist media juga membantu untuk melakukan cekfakta nah itu tim pertama yang kedua kominfo kominfo itu punya yang namanya tim dulu sih saya berdron sekarang apa ya istilahnya ya pokoknya ada satu tim yang kerja juga sama mereka ratusan orang kerjanya 24 jam dibagi 3 shift 8 jam per shift gitu ya mereka itu memiliki layar monitor besar dan mereka menganalisa setiap informasi yang berseliburan di media sosial kerjaannya ini tim-tim tim ini gak cuman hoax tapi semua mengumumin pornografi apa segala macem sampai masalah seperti mereka itu mengeluarkan setiap harinya itu mengeluarkan rilis hoax bahkan kalau yang corona sendiri mereka keluarkan setiap hari per hari kemarin ini perusahaan udah hampir seribu udah hampir seribu hoax tentang corona aja yang ada beredar di media sosial di Indonesia itu kominfo apa yang kominfo lakukan kalau menemukan seperti ini kalau misalnya pornografi dia minta tutup kalau ke media sosial ke facebook ke twitter atau ke instagram mereka akan menghubungi platform media sosial tersebut dan minta ditutup bukan akunnya tapi postingannya karena belum tentu satu akun ini kalau enggak kalau facebook mungkin teman-teman juga suka ngeliat atau bahkan di instagram juga sama dikasih label konten ini kemungkinan besar merupakan berit mengandung informasi yang salah ada labelnya harus hati-hati segala macam enggak di take down cuma dikasih label seperti itu kalau sifatnya di website itu bisa minta kalau misalnya enggak jelas pemiliknya siapa itu bisa minta di blogger yang ketiga itu satu di teman-teman makvindo dan media yang kedua di kominfo yang ketiga juga yang bekerja seperti ini adalah teman-teman di media platformnya masing-masing facebook tiktok youtube twitter itu punya tim istilahnya yang menganalisa apakah informasi ini termasuk yang melanggar mereka punya istilahnya standar komunitas atau community guideline atau community standar jadi kayak facebook enggak boleh tuh misalnya ketelanjangan enggak boleh tuh provokasi enggak boleh tuh apa pornografi anak terutama hal-hal yang dilarang nanti kalau misalnya itu di apa namanya di mereka tuh punya ada jadi pertama ada mesinnya yang untuk menganalisa yang kedua mereka punya timnya yang mereka bisa menganalisa sendiri atau yang kedua atau mereka juga mengeriksa laporan dari para penggunanya jadi pengguna yang melaporin nih misalnya Kak Ardo posting apa yang provokatif gitu bakar cilacat gitu ya misalnya gitu ya wah saya kaget sebagai temannya Kak Ardo saya lihat ini postingannya berbahaya ini gitu ya saya laporkan nanti ada tim di facebook yang meriksa oh ini berbahaya laporan apa berbahaya kontennya akan di takedown atau mungkin memutuskan juga oh ini sih konten biasa aja bukan konten berbahaya itu banyak aja yang kesentilan melaporin misalnya ini dibiarkan saja gitu itu ada dua kemungkinan tapi kalau yang berbahaya itu akan segera di takedown kuncinya adalah kalau kita melaporkan kalau saya misalnya laporkan konten Kak Ardo yang paling penting adalah kelengkapan penjelasannya misalnya Kak Ardo nulisnya pakar cilacap saya laporin konten ini mengandung pornografi baik gak akan dihapus tapi kalau konten ini mengandung provokasi bisa menimbulkan istilahnya itu harms di dunia nyata kerusakan di dunia nyata kemudian saya jelaskan apa itu maksudnya bakar cilacap apa segala macam saya jelaskan itu akan lebih cepat diproses kalau cuman saya segera kan kenapa ini konten mengganggu it's annoying karena ini kontennya saya tidak suka ya lama prosesnya tidak suka tidak suka itu kan preferensi masing-masing tapi kalau kita bisa detail menjelaskan itu cepat jadi itu jadi ada 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 tiga belum lagi ada tim di cyber cyber polisnya juga yang untuk kalau memang masuk ke ranah pidana dan hoax ini memang sampai sekarang belum masuk sampai ke belum bisa menjadi ranah pidana belum ada undang-undang yang ini jadi gini hoax akan menjadi pidana kalau di undang-undang ITE di pasal 28 disebutkannya menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain contohnya apa penipu kita bikin toko online palsu nah itu kan merugikan orang beli ke kita kitanya kabur nah kalau ketangkep kita kena masuk pasal 28 atau misalnya berita hoax yang mencemarkan amat baik pasal 27 ayat 3 atau misalnya berita bohongnya apa Sarah gitu ya nah itu baru masuk ranah pidana tapi kalau berita bohong saya bilang tadi misalnya saya cuman bilang apa wah Kak Ardo ini orangnya sangat egois gitu ya sementara Kak Ardo nya sendiri merasa tidak tidak melaporkan ya berarti dia akan masuk ranah pidana kecuali Kak Ardo merasa oh itu pencemaran nama baik nah itu bisa masuk ranah pidana jadi hoax secara umumnya sendiri ya misalnya saya ngomongin Jusseledri baik untuk kesehatan sorry Jusseledri bisa menyembuhkan kanker obokokitasnya jelas tapi untuk menyembuhkan kanker kan belum ada bukti ilmiahnya kemudian saya sebarkan seperti itu ya saya nggak masuk ke ranah pidana apa-apa kemerugikan orang kecuali nama baik nggak dan sebagainya jadi ya itu tadi apa namanya kita harus harus paham juga mana ketika berbicara hoax itu kalau masuk ke ranah pidana itu masuk ke yang mana karena sampai sekarang belum ada isilah belum ada pasal yang membut bahwa hoax itu hoax satu hoax itu apapun jadi berita bohong itu bisa membuat orangnya kena pidana itu nggak ada itu mungkin Mbak Melia tapi bohong itu masuk pidana nggak kenapa tapi bohong penipuan kan kayak kasus kemarin kan karena dilaporin dia sebenarnya kalau dilaporin dia nggak kerangka polisi tapi karena ada orang yang melaporkan tindakan yang tidak menyenangkan akhirnya masuk polisi gitu loh jadi kalau cuma dia isilah ngasih ini kosong sebenarnya kalau nggak ada yang melaporkan itu kan karena deliknya delik-delik aduan ya nggak ada yang ini nggak ada dia akan lolos-lolos aja gitu nggak akan ditindak sama polisi oh Kamelia gimana panjang ya saya berhubung panjang saya terima waktu itu perjalanannya sampai ke ini panjang nah Kak berhubung ini hoax belum ada pasal pidanaannya kesuali ada salah satu pihak yang merasa pencemaran nama baik mungkin bisa ya dilaporkan ke polisi melalui berita waktu tersebut ada nggak sih semacam portal aduan berita hoax gitu dan selain kita meredam melalui diri kita sendiri lokal untuk pencegahan berita waktu gitu Kak pertanyaan bagus jadi yang pertama kalau kita nemunya di media sosial platform media sosial di media sosial itu ada itu report ya kan ada live komen share terus ada titik tiga disana titik tiganya itu ada report sorry banyak pilihannya ada salah satunya report itu di instagram apa di mana Kak di semuanya saya sambil contoh misalnya saya buka facebook saya misalnya ini wah saya anggap ini postingan ini mengandung ujaran kebencian atau hoax atau segala macam misalnya ya biar orangnya gak ada ini disini kan ini kan saya suka komentar di atas sini ini kalau gak salah disini nah apa ada simpan postingan semuanya kamu postingan senus fazal berhenti-henti cara dukungan create detail report kenapa create detail report yang gak bahasa Indonesia ya ini facebooknya aneh-aneh juga laporkan create detail report nah disini nih ada pilihannya kalau ini pornografi ya pornografi kalau misalnya yang lain ya ini misalnya apa wah ini berita palsu tuh ada informasi hoax rumor atau penyesatkan klik selanjutnya terus ya ini saya gak mau ngelapor ntar saya malah kredibilitas saya yang ngelapor kayak gini intinya silahkan laporkan pilih misalnya berita palsu atau misalnya nih ada temen kita akun yang di-have pilih ini akun yang di-retas atau ini tadi yang saya bilang apa tadi bakar cilacap ini ajakan melakukan kekerasan ini pilih ya pilih laporannya kemudian pilih saya cobain aja deh gak apa-apa selanjutnya nah siapa yang mau bagikan berita palsu itu masukin namanya ya tadi gitu ya kemudian apakah ini related sama coronavirus atau tidak karena dia kalau kita terkait dengan corona terkait dengan covid akan lebih cepat nih jadi prioritasnya jadi cepat nih kalau hoax-hoax terkait dengan covid di ininya tambahkan foto kalau misalnya ini kemudian kirim semua platform punya fitur ini semua platform punya fitur untuk melaporkan cuma kita jarang pakai itu satu di platformnya yang kedua kita bisa juga buka aduankontent .id ini keaduan konten ini dikelola oleh Kementerian Kominfo yang tadi saya cerita laporan dari masyarakat itu diterima di apa namanya di telahat oleh tim yang ada di lantai 8 Kementerian Kominfo disini disini kita tinggal masukkan pendaftaran dulu buat yang belum daftar kalau yang sudah tinggal masuk saya lupa dulu pernah daftar cuman lupa ini saya pernah melaporkan juga tes gitu ya aduh begini salah nah ini contohnya kita tinggal misalnya ini mau bikin aduan buat aduan baru apa kategorinya pornografi perjudian fitnah pemerasan dan lain sebagainya terorisme radikalisme ditambahkan ini kemudian tautan aduannya apa misalnya apa sakamilenial.id gitu ya ternyata sakamilenial.id mengandung info-info yang berbahaya mengandung pornografi gitu ya alasannya apa ditulis gitu file pendukung screen capture dan lain sebagainya kirim nanti ini akan ditelaah oleh tim apa kominfo nanti kita bisa lihat nih ini contohnya saya pernah bikin dua tadi ya ini aduan selesai dua ini 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 persetujuan diterima dua-duanya diterima tapi udah nggak bisa ke track oh ini dulu ada pernah ada game ini saya ini kan apa yang game yang mukulin guru itu loh animasi tegam mukulin guru ini saya lapor ini file pendukungnya saya kasih screen capture nya saya kasih alasan game yang mengajak anak ini segala macam contohnya satu lagi saya pernah melaporkan penipuan penunjian berhadiah hal ini sih biasa lah anda mendapat ini info whatsapp.com blogspot.com kalau misalnya harusnya diklik nah udah nggak bisa juga yang tadi harusnya kalau persetujuan diterima berarti harusnya yang ini tautannya kecuali masih ada berarti hidup lagi kalau nggak bisa juga itu mungkin jadi cara melaporkannya kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai itu bisa ini saya tuliskan aja di sama di platformnya yang kedua di situs aduan konten untuk dd kalau bentuknya aduan konten dd ini bisa di media sosial ataupun bisa di website jadi kak Melia jadi kita udah bisa tahu portalnya kita tinggal laporin bahwa berita-berita yang menurut kami bisa dilaporkan di situ kak oke terima kasih kak Ibu sami-sami kak Ardo ya oh ya tadi sudah mencule kak Ibu masih mau dilanjut ya ini Melia gimana kak tanggapan kak memang berita huwak kak Ardo berita huwak ya kita basmi lah jangan sampai ada huwak di muka bumi bukan masalah huwak yang membangun pabrik huwak yang membangun itu lebih sedikit daripada pabrik huwak yang tidak membangun berita yang meresahkan membuat onar kegaduhan orang-orang babut adik adik mau maya izin bertanya ya kak yang awal yang tentang tentang konten gini kak jadikan kalau semisal kita melihat loh kita semisal kan dari permukaan konten kita targetnya ke masyarakat umum ke masyarakat umum tapi yang pernah saya lihat kebanyakan masyarakat umum kalau sudah dengar kata pramuka itu sudah kata feedbacknya itu sudah memperlihatkan ketidakminatan jadi kalau buat konten kayak gini semisal pembelajaran online ataupun apa tapi yang mengajakkan pramuka agar tujuan kita buat masyarakat itu bisa tertarik itu gimana tanpa harus apa ya kayak misal mungkin gak harus membawa nama organisasi tapi kita tetap apa mengisipkan kepramukaan di situ loh kak gimana loh kak minta tipsnya gitu biar masyarakat awam itu ada minat gitu ke bagian kepramukaan gitu itu gak nyak ke saya berarti ya itu kan sesuai dengan perkembangan zaman saya sebetulnya juga ikut pramuka dari mulai saya aktif ya kalau ngomong aktif dari mulai SMP saya aktif dari mulai penggalang sampai penegak nah kalau saya lihat tantangannya adalah bagaimana itu tadi membuat pramuka itu lebih menarik pramuka lebih menarik itu pramuka identik dengan perkemahan yang dilakukan secara odor terus kemudian banyak sekali lah yang sudah ditinggalkan oleh senior-senior kita tapi apakah itu masih bisa matching dengan zaman sekarang gitu loh nah itu yang harus kalau kita sebagai orang yang mau membuat kegiatan ke pramukaan di masa sekarang ya kita harus sedikit apa namanya sedikit agak sensitif bukan sensitif sedikit kita harus melek juga apa sih sekarang yang menarik buat anak-anak penegak pandiga kalau mereka sekarang ada jibiran semacam itu ya karena mereka pasti melihat ya sudah-sudah pramuka itu kayak gitu kalau sekarang tiba-tiba besok kita punya gerakan yang tadi misalnya dengan kita melakukan gerakan bersama pramuka TD sejauh tengah untuk membantu pemerintah dalam kenaladuan misalnya itu kan mungkin akan persepsinya berbeda kemudian kita membuat kegiatan perkembangan online atau kemudian kita merealisasikan teknologi IOT di desa-desa kalau kita ngomongin di saka milenial ya mau gak mau kita juga harus agak melek juga dengan perkembangan teknologi juga gak bisa yang hanya sekedar kita kumpul-kumpul baris-berbaris terus montenering kayak gitu-gitu kan kalian biasanya kita kayak gitu ya itu bisa dilakukan tapi ya kita juga harus sedikit mempertimbangkan apa sih sekarang yang menarik buat seumuran kalian atau teman-teman kalian ya sebenarnya yang sebenarnya lebih tahu malah kalian bukan aku karena kalian itu kan masih seumuran teman-teman kalian yang punya pendapat seperti itu sebenarnya kalau sudah umur penegapan lebih keminat dan bakat jadi walaupun aku ini belum ikut kursus apa amd amd kml tapi kan disana pasti diajarkan kalau kita sebagai orang bina kita juga harus memikirkan hal itu sebenarnya cara apa yang pas gimana bisa masuk dan bisa mengajak anak didik atau peserta didik untuk ikut kegiatan perpamukaan yang pasti kekinian jangan yang terus ya kayak sekarang dengan sebab dengan adanya pandemi semua kegiatan yang ada di lapangan di diadakan bukan berarti terus kita berhenti kan kita harus mengolah lagi kegiatan apa ini yang pas kira-kira kayak gitu sih kalau panjang ya ada yang ditanyakan lagi apa masih di yang tadi enggak enggak udah jelas udah ada strateginya sih kalau untuk yang tadi kan tadi bahas untuk berita hoax ya kalau nggak salah ya iya kan yang tadi kan membahas berita hoax lah berita hoax ini kan kalau semisal kita hanya apa namanya melaporkan-melaporkan segaja gitu itu mungkin hanya menanggulangi ya bukan apa namanya memperhentikan pergerakan mereka gitu yang sering buat bikin berita-berita hoax ini semisal saja kita contoh lihat saja di facebook gitu ya pada masa-masa demokrasi nih masa-masa perumum itu kan berita hoax itu naiknya tinggi banget berupanya kalau nggak salah dan banyak sekali akun pack juga bagikannya itu satu orang itu udah bisa punya mungkin 15 akun gitu untuk memberitakan berita-berita hoax atau makar gitu atau apakah dari misal itu tadi kominfo apa ya kalau nggak salah apakah kominfo nggak nggak bekerja sama dengan pihak facebook saya punya pemikiran kayak gini sih apakah kominfo tidak bekerja sama dengan facebook untuk metode akun pembuatan facebook itu menggunakan sebuah nick gitu jadi satu nick ya satu akun kayak misal yang sekarang kan provider nomor-nomor sekarang kan harus menggunakan nick dan kakak jadi tidak bisa menggunakan double nomor gitu biar bisa dilacak gitu apakah di sosial media tidak bisa diharapkan juga gitu seperti itu pak ini berat banget gimana nih kak Arda mau jawab pak gimana jadi kenapa facebook itu tidak menggunakan nick ya dalam pendataran akun gitu mas khusus ya itu beda aturan ya antara nomor telepon dan akun facebook nomor telepon jelas ada aturan undang-undangnya untuk kita memiliki nomor telepon kalau akun facebook dan akun sosial media yang lainnya tidak ada undang-undangnya jadi tidak diatur belum ada undang-undangnya iya tidak diatur oleh pemerintah tidak ada aturannya yang punya aturannya adalah media itu maksudnya facebook sendiri facebooknya sendiri iya kalau misalnya nanti cuman dilaporkan saja nanti akun fact tetap akan bertambah terus tetap akan ada berita hoax terus kayak gitu facebook facebook kalau facebook dan seluruh media sosial yang lain ketika mereka bertambah akun baru itu juga capaian dari perusahaan loh paham gak maksudnya provide gitu ya kalau dalam satu tahun ini akun baru facebook bertambah satu juta orang misalnya itu kan sebuah capaian dari sebuah perusahaan iya kan iya betul pernah pikiran gitu kan pernah kepikiran otomatis cuman kan mereka pasti juga akan menyediakan kanal yang berkait dengan aduan oh ini akunnya penyebar wak oh ini teroris sebenarnya akun ini akunnya teroris kan kita bisa sudah bagus daripada di awal-awal dulu facebook berdiri sekarang sudah disediakan fitur untuk kita melaporkan bahwasannya aktivitas dari akun ini itu seperti apa jadi karena itu tadi ya mungkin belum ada undang-undangnya ya gak bisa kayak nomor telepon harus pakai NIK atau kartu keluarga gitu sih mungkin nambahin dikit mas yes kalau misalnya itu mungkin aja kalau mau dibikin aturan seperti itu misalnya kalau bikin akun facebook pakai NIK itu mungkin banget bikin aturan gitu tapi begitu ada aturan itu aku jelas pasti yang akan anisal facebook pertama itu facebook punyanya amerika data kita dikasih ke orang luar itu secara otomatis cepat data baru itu dan facebook gak mau jadi ini juga perdebatan ini lagi disusun undang-undang PDP pelindungan data pribadi ini lagi jadi jadi lagi dibahas salah satu yang justru malah platform ini menolak adalah ketika mereka dibebani tugas untuk verifikasi data lebih detail bukan menolak karena apa-apa mereka makin ya mereka gak mau ketimpaan data-data yang gak mereka butuhkan gitu loh mereka gak bisa gitu mengelola data kemudian harus ngejaga data yang sebenarnya gak mereka butuhkan ini deh misalnya kayak misalnya Gojek dia butuh data kita apa sih data nomor telepon data lokasi kemudian setiap daftar Gojek harus pakai nama ibu kandung gak cuman kita sebagai user yang nolak tetapi juga Gojek juga akan nolak gila gue harus jagain data nama ibu kandung padahal saya gak butuh data itu itu satu yang kedua tadi kalau apa namanya sebenarnya juga kalau ngomongin kok ya itu nanti akun-akun palsu akan bertambah terus ya itu tadi saya ibaratkan kayak maling polisi nangkepin maling harinya berapa banyak sih oh ya ada terus maling gitu loh koruptor itu di blow up di media di penjara segala macam ada terus koruptor itu bukan masalah bukan masalah platform bukan masalah apa tetapi tadi apa yang dilakukan Kak Ardo sama teman-teman misalnya untuk mendorong literasi digital untuk mendorong orang kenapa sih hoax itu laku karena ada pasarnya orang masih mudah percaya caranya supaya hoax itu gak laku bukan ngebunuh bukan apa namanya ya ngebunuh industri hoaxnya karena apa susah bukan maksudnya kita gak berusaha ke sana cuma susah itu di luar jangkauan kita yang perlu kita lakukan sekarang teman-teman ICPWAS teman-teman Saka Millennial yang perlu lakukan adalah ngedidik pasarnya supaya gak beli itu barang yang namanya hoax apa dengan misalnya ya misalnya ada apa namanya minuman yang berbahaya bagi anak-anak anak-anak suka tapi kalau kita di edukasi orang tuanya kan lama-lama anak gak beli akhirnya anak-anak juga pasar juga gak ada lah anak-anak minum kerating deng misalnya lah kasarannya karena kita di edukasi bahwa anak-anak itu gak boleh minum kerating deng sama gitu loh ini juga ada berita yang gak ini ya kita edukasi masyarakatnya gini loh cara ngebedain hoax gini loh apa dampaknya hoax gini loh kalau kita nemuin hoax masyarakatnya seperti apa kalau kita edukasi gitu maka kita orang makin teredukasi ya lama-lama juga gak ada pasarnya harusnya mati sendiri tapi ya memang itu masih jangka panjang gak bisa kerja kerja sprint itu mungkin tambahan sedikit oh ya satu lagi sorry kemarin saya berapa kali saya ketemu sama teman-teman twitter teman-teman facebook betul capaian untuk mencapai apa apa tadi yang disebutin keardo jumlah user itu menjadi capaian mereka tapi jangan salah juga mereka itu juga menghapus bahkan tercatat saya pernah baca itu di 2019 itu a quarter jadi sekitar sekitar 3 bulan 3 bulan pertama 3 bulan terakhir saya lupa mereka itu facebook sendiri menghapus sampai 2 miliar akun jadi sangat besar sekali sangat banyak sekali akun-akun yang akun-akun fake itu yang dihapus banyak sih gak bukan sekedar akun fake juga mungkin ini coba aja kak Ardo ganti nama misalnya jadi saya apa saya Tuhan atau saya pakai nama yang bukan nama orang gitu ya itu akan diteteksi oleh facebook dan akan ditanya ini bukan nama asli ya teman saya ada tuh di Makassar nama dia Amal Hussein tapi panggilannya tuh Eyang Fazole namanya unik Eyang Fazole ya pakai itu bertahun-tahun pakai itu facebook eh kemarin dapat peringatan ini bukan nama asli kamu ya saya kalau kamu tidak menggantinya saya hapus akun kamu kecuali kalau kamu bisa membuktikan lewat ID ID bahwa ini nama asli kamu gak usah ini ada nama orang Snow White Putri Salju ya Snow White dia sekarang pegawai facebook pegawai facebook singapur dia bilang saya dua dua kali ditegur facebook untuk suruh ganti nama akun tolong pakai nama asli kamu nah nama asli saya Snow White mau apa lagi gitu ya akhirnya dia kirim paspor dilihatin gitu nama asli Snow White akhirnya dia kalau enggak ya dihapus juga jadi ya upaya-upaya itu dilakukan kita bersama lah baik platform baik media sosial baik pemerintah maupun kita juga sebagai masyarakat untuk ya meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan di media sosial oke mantap Pak Bayu oke nih lama banget loh nih kalian gak capek apalah gak bosen sama dari jam berapa ini sih tercatat sih sudah hampir satu setengah jaman ini terekam apa gak dari tadi ini Kak ada tulisan recording itu terekam ada-ada rekamannya nanti di Youtube yang saya milih nih aduh gak apa-apa Kak oke gimana Kak sudah terpahami penjelatan dari Kak Banyu makasih banget Kak sama-sama besok gabung lah Saka Millennial itu itu juga boleh loh itu yang di tempatnya Kak Banyu itu di tempatnya Kak belajar.ictworks.id itu boleh loh itu teman-teman ikutan coba aja daftar disitu saya undang teman-teman sekalian untuk masuk ke belajar.ictworks.id disitu nanti ada ini adalah kelas online ada video di setiap pembelajarannya dan juga modul nanti teman-teman silahkan ikuti termasuk juga nanti ada link-linknya modulnya apa video-video pendek paling cuman 3 sampai 12 menit satu sesi gitu ya plus ada presentasinya kemudian nanti ikuti itu ada link-linknya juga link-link apa untuk penambahan referensinya boleh ikuti setelah selesai itu nanti ikut ujian ujiannya gimana disitu ada nanti di bagian belajar ICTworks ketika masuk ke kelas bagian balik bawah adalah ikut ujian ikut ujian nanti teman-teman akan dapat sertifikat logonya dari ICTworks dan Whatsapp ini kerjasama kami dengan Whatsapp dan juga Kominfo semuanya free oh ya otomatis logo Saka Millenial ada logo Saka Millenial ada cuman gak tau ada itu bener-bener ada logo Saka Millenial saya lupa juga jadi itu silahkan dan itu free semuanya gak pakai kartu-kartuan bisa diakses oleh siapa saja jadi tolong ikuti dan juga sebarluaskan siap oke Melian cukup kayak nih yang lainnya pada dia apa tidur sih gak tau yang lain kayaknya masih banyak pertanyaan loh kak lo iya ditanyain Mbak Sinyal masih gabung gak ya Sinyal lagi interview pamit iya gimana Mbak Sinyal udah gak gabung ya iya ijin ada interview tadi oh yaudah gak apa-apa gimana ya ini mungkin ya putus-putus suaramu enggak kok kita yang dengeri kan kamu gak bisa dengeri suaramu sendiri dari sini ngeputus ya elah mungkin kak mungkin kak Ardo dapat memberikan sebuah harapan untuk kegiatan pramuka posisinya pandega nih kita buatkan jelas di era akit ini seperti apa segera bergerak ambil peran kalian sebagai pramuka penegah dan pandega di era pandemi ini apapun itu udah cukup itu aja jadi gak perlu gak perlu bayar-bayar dan gak perlu panjang-panjang segera bergerak ambil peran kalian di masa pandemi ini apapun itu kalau kalian itu menerus bangsa gitu guys kita ini generasi penerus masa oke cukup ya kita saya tarik simpulan dulu ya kak boleh jadi dari pembahasan kita dari siang tadi itu saya mendapat sebuah simpulan sewasannya untuk kesehatan di pandemi ini bukan hanya Instagram bukan hanya kita online kita bisa membuat konten-konten edukasi kemudian kita membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat kemudian juga sebagai pramuka kita harusnya ikut langsung ke masyarakat maupun itu hal besar maupun itu hal kecil kita bisa kita mengabdikan diri kita ke masyarakat mulai dari hal-hal terlebih dahulu misalnya kita memandu orang di sekitar kita kemudian melaporkan jika ada penyalahgunaan suatu wawanan itu dalam bentuk pandu sosial ataupun yang lainnya kemudian tadi juga ada materi tentang wak dari kak Banyumurti ya nah itu sangat mengumpas-cuntas wak di kepala saya selama saat ini jadi berita wak itu ya kita harus ikut kita dalam meredamnya tadi kan udah dikasih tau link yang konten untuk kita laporkan bahwa berita itu waks atau tidak nah itu bisa membantu dalam meredam penyebaran berita waks kemudian ada ciri-ciri berita waks yang sudah disampaikan tadi kita harus pintar-pintar untuk memilih berita wak terima kasih kak Ardo dan kak Banyumurti kemudian untuk kakak-kakak adik-adik yang sudah menemani obrolan kita pada siang hari ini kak Banyum terima kasih saya culik besok lagi saya culik lagi pokoknya kak Ardo saya culik sudah bales-balesan 22 ya siap siap oke teman-teman terima kasih ya semuanya jaga kesehatan jangan lupa cuci tangan pakai sabun jaga jarak dan selalu pakai masker oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh